Selamat pagi, narasi pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi terkini bersamaku Deborah Mulia. Pertama, ada update hasil autopsi ulang dan juga update rapat dengar pendapat soal kasus Brigadir J. Selain itu, terkait pemilu 2024, ada Puan Maharani dan juga Surya Paloh yang safari politik nih. Sementara dari mancanegara, ada ex-presiden Sri Lanka, Gotabaya Raja Paksa, yang ajukan keluarga negaraan Amerika Serikat dan Singapura yang cabut aturan soal kriminalisasi sesama jenis. Berikut informasi selengkapnya. Akhirnya, hasil autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua dibuka ke publik. Kemarin, hasil autopsi disampaikan langsung oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Gimana hasilnya? Masih ada yang janggal gak ya? Selasa 22 Agustus 2022 di Baras Krimpolri, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia menggelar konferensi pers mengumumkan hasil autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Mundur 2 jam dari waktu yang ditentukan, sekitar pukul 15.00, akhirnya Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Ade Firman Syasugiharto, menyampaikan hasil autopsi ulang Brigadir Yosua. Oke, jadi saya bisa yakinkan, sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan autopsi, maupun dengan pemeriksaan penunjang, dengan pencahayaan, dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya, selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Jadi, luka-luka yang kita dapat, semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, yang dibuga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya, kalau tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Ade juga menjelaskan soal jumlah luka dan arah luka tembak pada jenazah Brigadir Yosua. Forensik ya, forensik tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru, kita lihat ada lima luka tembak masuk, dan empat luka tembak keluar, seperti itu. Dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali, bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya, dia akan keluar dari tubuh korban. Dari lima luka tembak itu, diketahui terdapat dua tembakan fatal di bagian kepala dan dada, sedangkan satu peluru bersarang di tulang belakang. Selebihnya terkait arah penembak dan jarak tembak, tim forensik tak dapat menjawabnya. Sebab waktu kematian korban sudah cukup lama, sehingga sulit untuk interpretasikan berdasarkan kondisi luka. Hasil atopsi itu nggak lantas diterima begitu saja. Sejumlah pertanyaan detail yang membuat publik penasaran pun belum terjawab. Dari penjelasan Ade, ada sejumlah perbedaan dengan hasil atopsi pertama jenasa Brigadir Yosua. Ade pun secara diplomatis menjawab bakal dibuka seluruhnya di pengadilan. Selain itu, Ade juga menepis dugaan adanya penyiksaan terhadap Brigadir Yosua, yang sebelumnya dikatakan oleh kuasa hukum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntab. Pihaknya mengklaim tidak ada organ yang hilang, dan soal dugaan bagian jari yang patah diindikasi sebagai bagian dari luka tembak. Kamarudin mengkritik langkah tim forensik yang lebih dulu merilis hasil otopsi kedua ini ke publik. Menurutnya, apabila tim forensik bersifat independen, maka mestinya hasil otopsi lebih dulu disampaikan kepada keluarga. Perjalanan masih panjang untuk menuntaskan kasus yang menyedot atensi publik ini. Pengadilanlah satu-satunya harapan bagi keluarga Yosua untuk mendapatkan keadilan. Komisi 3 DPR RI memanggil Kompolnas, LPSK, dan juga Komnas HAM dalam rapat dengar pendapat terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. DPR dan juga Kompolnas pun saling lempar sindir soal sikapnya dalam penanganan kasus yang dianggap janggal ini. Rapat dengar pendapat itu digelar di Gedung Nusantara 2 DPR RI pada Senin kemarin 22 Agustus 2022. Diskusi dalam rapat ini berujung perdebatan sengit. Anggota Komisi 3 Desmond Mahesa menyeroti fungsi Kompolnas dalam kasus yang melibatkan sejumlah jeneral polisi ini. Dia menyindir kalau peran Kompolnas gak signifikan, mending dibubarin. Persualannya adalah, pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polis Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan, sebenarnya Kompolnas ini perlu gak? Oh, terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya katanya. DPR yang buat. Kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR yang lain, Sarifuddin Sudin mengajak agar Mahfud menghindari kegaduhan. Dengan menyampaikan rekomendasi secara langsung ke Mabes Polri, alih-alih mengumbarnya ke publik agar isu ini gak jadi semakin liar. Meski begitu, Mahfud ngaku gak asal bicara di media. Ia bilang pihaknya udah melaksanakan tugas sebagaimana seharusnya. Tindah, bagi saya ini penting yang dijawab oleh Pak Mahfud. Karena Pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik, ya kan, bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini, ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS, kan begitu. Jadi kan munculkan spekulasi, itu berarti bahwa di internal kepolisian itu tidak solid dalam penanganan kasus ini. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Salah satu anggota Komisi 3, Beni Harman mengusulkan kepada Mahfud MD agar memberhentikan sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit dan mengambil alih tugasnya agar kasus ini ditangani secara objektif dan transparan. Sebab, Beni merasa, kini kepercayaan masyarakat kepada Polri menurun. Sementara itu, dalam RDP ini, Komnas HAM menyampaikan temuannya juga. Menurut keterangan kekasih Brigadir Yosua Vera, sehari sebelum Brigadir Yosua tewas pada 7 Juli 2022 silam, ia mendapat ancaman pembunuhan. Menurut Vera, Brigadir Yosua dilarang menemui Putri Chandrawati atau akan dibunuh. Saat ditanya siapa yang mengancam, Vera menjawab diancam oleh skuad. Hingga belakangan ini terungkap, sosok skuad yang dimaksud adalah kuat ma'aruf. ART sekaligus supir keluarga Sambo yang juga jadi tersangka pembunuhan Brigadir Y. Terkait kasus ini, kepolisian menetapkan 5 orang tersangka. Antara lain, Irjen Verdi Sambo, Barada E, Brip KRR, Kuat Ma'aruf, serta istri Sambo Putri Chandrawati. Mereka dijerat dengan pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto 55 KUHP, jungto pasal 56 KUHP. Empat tersangka sudah ditahan. Sementara Putri masih menunggu pemeriksaan selanjutnya. Haduh, DPR dan Kompolnas malah saling sindir gak kerja. Makin jadi bingung kita lihatnya. Daripada sindir-sindiran, mending saling nunjukin hasil kerja gak sih? Semoga diusutuntas deh kasus polri ini. Puan Maharani berkunjung ke kantor Partai Nasdem Jumpai Surya Paloh. Keduanya sempat berpelukan hangat. Hmm, Partai Pemenang Pemilu 2019 kunjungi Partai Peringkat 5. Momen ini terjadi saat Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani melakukan safari politik ke Nasdem Tower pada selasa 22 Agustus kemarin. Diketahui, kunjungan ini merupakan salah satu amanat dari rakernas PDIP yang digelar Juni 2022 lalu. Dan Puan ditunjuk untuk memimpin rombongan PDIP dalam agenda tersebut. Sesampainya di Nasdem Tower sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Puan langsung disambut oleh pelukan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Keduanya nampak sangat akrab hingga memasuki ruang pertemuan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menyampaikan pembahasan dalam pertemuan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem ini. Selain bernostalgia, kedua partai ini juga membahas kerjasama politik. Menurut Willy, PDI Perjuangan dan Nasdem memiliki garis histori yang sama. Dan itu bisa jadi modal yang besar untuk membangun kerjasama pada tahap selanjutnya. Meski telah sepakat menjalin kerjasama, namun belum ada pernyataan mengenai koalisi di antara keduanya. Kedepannya, PDI Perjuangan dan Nasdem masih akan mengadakan pertemuan untuk mempersiapkan parpol 2024. Termasuk soal sosok capres yang akan diusung masing-masing partai. Ini bukan cuma pertemuan antara partai politik, antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem juga, tapi seorang senior, seorang orang tua, seorang om yang kemudian menjalin ponohannya. Jadi ini adalah pertemuan yang pertama, namun kami bersepakat bahwa bukan pertemuan yang terakhir. Bagaimana membangun bangsa dan negara bersama, bagaimana kemudian menjalin komunikasi dan sinergi dalam menuju komilu tahun 2024 sehingga persatuan dan kesatuan tetap bisa berjalan sebagai Republik Indonesia. Tentu saja kami akan menjajaki sehingga nantinya insya Allah kerjasama yang bisa terbangun antara kedua partai ini memang bisa berjalan secara konkret dalam menjalankan cita-cita Bung Karno ke depan. Dan kesepakatan ini atau apa yang kami tadi bicarakan, tentu saja semata-mata adalah bagaimana kemudian membangun Indonesia Raya yang sejati-jatinya Raya. Artinya, kapan kita akan bertanding, kapan akan bersanding, namun semata-mata adalah untuk kesejahteraan dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo namanya disebut-sebut jadi salah satu pembahasan dalam pertemuan ini sebab Nasdaq merekomendasikan Ganjar sebagai salah satu capres. Namun saat dimintai komentarnya, Ganjar enggan menanggapi dugaan itu dan hanya mendoakan kesehatan bagi semua yang hadir dalam pertemuan tersebut. Kita pantau terus manuver politik dan juga lobi-lobi elit menjelang pemilu 2024 ya, biar kebuka apa aja dampaknya buat kita. Jadi, kita gak cuma setor suara aja tar di 2024. Setelah melarikan diri dari protes keras atas krisis di negaranya, ekspresiden Sri Lanka, Gotabaya Raja Paksa, dilaporkan mengajukan permohonan kewarga negaraan ke Amerika Serikat. Kabarnya, ekspresiden Sri Lanka ini telah mengajukan permohonan kewarga negaraan kepada pemerintah Amerika Serikat dan lagi nunggu untuk dapat green card atau kartu hijau sejak bulan Juli 2022 lalu. Gotabaya memenuhi syarat untuk mengajukan kewarga negaraan karena istrinya Loma Raja Paksa berstatus warga negara Amerika Serikat. Ia pun disebut ingin menetap di sana agar bisa tinggal bersama istri dan putranya. Sebenarnya, pada tahun 2019, Raja Paksa punya kewarga negaraan Amerika Serikat. Namun, ia melepaskannya saat maju dalam pilpres Sri Lanka di tahun yang sama. Saat ini, Raja Paksa lagi berada di Thailand sejak 11 Agustus 2022 lalu. Tapi, di Thailand kabarnya si Raja Paksa mengalami masalah keamanan. Ia tinggal di sebuah hotel di Bangkok, namun Gak diizinkan keluar hotel. Pemerintah Thailand juga telah minta Gotabaya untuk Gak terlibat dalam kegiatan politik selama berada di negara itu. Sebelum ke Thailand, Raja Paksa berada di Singapura lebih dari sebulan dengan menggunakan visa medis yang diperpanjang sampai dua kali. Pada Juli 2022 silam, Gotabaya melarikan diri setelah warga Sri Lanka turun ke jalan menyuruhkan pengunduran dirinya. Gotabaya diprotes warganya atas terjadinya krisis ekonomi paling buruk di negara itu. Pasca digulingkan, ia pun melarikan diri ke Maladewa. Meski begitu, Raja Paksa dilaporkan akan kembali ke Sri Lanka pada 25 Agustus 2022 mendatang. Kabinet Sri Lanka dilaporkan akan membahas kemungkinan untuk menyediakan rumah negara dan keamanan bagi Gotabaya sebagai seorang mantan presiden. Meski begitu, Presiden Sri Lanka Rani Lwi Kramasinggi pada Juli 2022 lalu bilang bahwa bukan waktu yang tepat bagi Gotabaya untuk kembali ke negara itu. Alasannya, kehadiran Gotabaya Raja Paksa bisa kembali memicu ketegangan politik. Gimana sih situasi terkini di Sri Lanka setelah kaburnya Gotabaya? Krisis di Sri Lanka bikin negara itu butuh sekitar 5 miliar USD atau sekitar 74,6 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama 6 bulan ke depan. Saat ini, negara itu punya utang sebesar 51 miliar USD atau setara 760,9 triliun rupiah. Adapun inflasi di Sri Lanka melonjak jadi 60,8 persen pada Juli lalu. Inflasi ini bikin harga-harga gak stabil. Warga masih kesulitan mendapat komoditi harian seperti harga bahan pokok dan BBM yang merangkak naik hingga stok obat-obatan yang semakin menipis. Pasca krisis, delegasi dana moneter internasional disebut bakal mengunjungi Sri Lanka pekan ini untuk membahas soal penanganan krisis di negara itu. Semoga krisis di negara ini bisa segera pulih ya, biar masyarakatnya bisa kembali sejahtera. Singapura melalui Perdana Menteri Lee Shenlong berencana mencabut aturan larangan hubungan asmara sesama laki-laki. Keputusan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Lee Shenlong melalui TV Nasional pada 21 Agustus 2022 kemarin. Lee mengatakan akan menghapus pasal 377A dalam Kitab Hukum Kriminal Singapura yang lahir pada era kolonial. Lee Shenlong menegaskan perilaku seksual adalah urusan pribadi orang dewasa dan gak bisa dituntut atau dikriminalisasi. Langkah ini dinilai benar dan akan diterima oleh sebagian warga Singapura. Beberapa tahun terakhir, masyarakat Singapura makin vokal dalam menyuarakan penghapusan aturan-aturan diskriminatif dalam undang-undang era kolonial itu. Salah satu aturannya adalah pasal 377 tentang pelarangan hubungan seks yang melawan tatanan sosial yang terdapat dalam Singapura Penal Code 1871 yang menjadi landasan hukum kriminal Singapura. Turunannya pasal 377A sendiri baru ditambahkan dalam hukum kriminal Singapura pada 1938. Pasal ini mengatur rinci tentang kriminalisasi hubungan seks sesama laki-laki. Pelakunya bisa kena hukuman penjara sampai 2 tahun. Namun, aturan ini tidak melarang hubungan seks sesama perempuan. Keputusan ini dipuji dan disebut sebagai kemenangan bagi kemanusiaan oleh para aktivis LGBT. Di sisi lain, mereka juga kecewa. Sebab pemerintah akan memastikan perlindungan hukum yang lebih baik untuk pernikahan laki-laki dan perempuan. Artinya, pernikahan gay masih sulit untuk dilegalkan, terutama di lingkungan sosial. Dan pada akhirnya tetap akan menimbulkan diskriminasi kepada pasangan sejenis. Jadi, bukan pernikahan sesama jenis ya yang dilegalkan di Singapura, tapi kriminalisasi atas hubungan seksual sesama laki-laki yang dicabut. Kalau menurutmu gimana langkah Singapura ini? Informasi tadi sekaligus menutup narasi pagi hari ini. Besok, narasi pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanah Jawa. Sehat-sehat, semangat, dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!